Pasca libur Idul Fitri, area masuk ke kantor pemerintah kecematan Tenjo, Kabupaten Bogor, telah kembali diramaikan oleh antrian warga yang hendak mendapatkan pelayanan administrasi ke pendudukan. Untuk memaksimalkan pelayanan terhadap warga ini, pemerintah kecematan Tenjo memperlakukan jadwal libur lebaran hanya dua hari saja, yakni hari pertama lebaran dan hari kedua lebaran. Memaksimalkan hari kerja ini dilakukan oleh pemerintah kecematan Tenjo guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga pasca libur Idul Fitri. Pelayanan tetap normal, selama itu juga kemarin, dari kecematan juga tidak libur karena kami tugas memantau pergerakan mudik, juga pergerakan-pergerakan untuk menghindari perumahan-perumahan. Jadi sebenarnya sejati-jati kita tidak pernah ada libur ya. Hari ini pun hari pertama, hari kerja efektif juga tetap langsung buka pelayanan. Pelayanan maksimal kepada warga ini telah diperlakukan pula oleh pemerintah kecematan Tenjo dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Memaksimalkan pelayanan ini diberlakukan demi untuk bisa melayani warga yang membutuhkan pelayanan kependudukan di hari terakhir lebaran dan akan kembali dijalankan pasca libur lebaran. Dari Tenjo Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.